Hai aku udah nyampe di San Francisco dan sekarang sudah di Pixar studionya Saya mau masuk ke dalam hari ini bakal will be a long day Karena aku bakal sampai sore disini banyak banget aktivitas yang kekal dilakuin Banyak banget beneran nanti ada Pokoknya banyak banget ada Kayaknya kemarin juga ada presentation kita dengerin Terus ada juga Q&A session Pokoknya banyak banget nanti kalian lihat sendiri Dan ini dia, tempatnya bagus banget ya sumpah Kayaknya terus ini juga mau autumn gitu Jadi udah mulai seperti mau gugur-gugur gitu Wow, so nice I'm so excited for today Karena ini lebih banyak aktivitasnya daripada yang kemarin kita pas di Frozen Jadi kita hari ini bakal ngomong-ngomong sama semua film makersnya Toy Story Oh ya btw ini ada Steve Jobs Building Wow, Steve Jobs Building Let's go Okay, here are you guys And ini ada lampu And ini ada lampu Ininya Si Pixar nya Gemes banget Tuh Steve Jobs Building Let's Go Gemes banget tuh nih dalamnya Eh, kita coba masuk ada car ini boleh film gak? sorry? ya, thank you oh my god wow oke, kita masuk dulu gini kita udah di dalam Dan liat dong dikasih wifi Jadi ini bisa main wifi gitu And a stranger from the outside Welcome to Pixar Lucu banget Lalu liat deh So cute I love her so much Mas Kita mau denger presentationnya Dari Chief Of Pixar Kita duduk ke tengah ji yuk Let's go Aku sudah di dalam dan Kita sebentar lagi mau denger Presentasinya dari Pixar Animation Studio Chief Creative Officernya Dia bakal ceritain tentang Pengalaman dia sebagai filmmaker So I'm so excited Aku pengen banget sih tau tentang kayak animation Movie ini Gimana di dalamnya dan ada mama Halo, agak kita hitam-hitam gitu hari ini Ya gak kayak kemarin ya Kemarin emang dicocokin sama temanya Temanya kemarin frozen banget Hari ini Gak hitam-hitam dan kebetulan pas banget Cocok kayak hitam sama merah gitu Aku mau dengerin dulu Gimana pengalaman dia Tenang deh Wow Bagus banget dong Wow Wow It's up Hehehe Oh Nemo Coco Monster in Hehehe 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 Incredibles Inside out Nemo Hehehe 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Oke kita tadi udah dengerin Pete nya Cerita sedikit tentang Bagaimana Pengalaman dia sebagai filmmaker And it was fun It was good To meet him Keren banget deh Dia ngomong sebentar Tapi poin-poinnya selangsung dapet gitu semuanya Terima kasih Oke Jadi aku tadi udah denger semua presentasinya Dari all the filmmakers Ini bahkan belum selesai nanti masih ada lagi Dan Dan It was amazing Sumpah aku ngeliat ya beneran Segitu Lamanya perjalanan mereka Untuk bikin satu film Yang pertama itu Terus Toy Story yang 1995 Yang pertama itu Sampai sekarang 2019 Toy Story 4 Dan itu gapnya itu jauh banget Dari film pertama itu sekitar 4 tahun Kalau gak salah aku Tadi aku udah dijelasin tuh Film kedua Ya dari film pertama ke film dua itu dikit Terus tapi film kedua ke film ketiga itu sekitar 11 tahun Pokanya lama banget dan Semakin increase increase Semakin naik naik lagi Ada crew nya pertama kali yang aku kaget banget Jadi crew nya tuh kalau gak salah aku Ada 16 Cuma 16 crew untuk animation Animation nya Terus 3 doang animator nya Sampai akhirnya sekarang semakin banyak semakin banyak semakin banyak lagi Dan yang aku dapet dari semua penjelasan tadi itu adalah yang terpenting Menurut aku Adalah dimana Memang kan Dari Toy Story 1 sampai Toy Story 4 tuh makin bagus terus kan animation nya Kayak semakin Semakin nyata gitu Kayak believable Dan yang aku dapet sih Sebenernya walaupun memang bagus Tools nya semakin banyak Semakin keliatan believable Tapi kalau misalnya story nya Gak bagus juga Sama aja gitu Jadi karena memang yang terpenting itu adalah story nya Karena memang menurut aku juga Toy Story tuh memang ceritanya itu bagus dari awal Jadi dia akan terus bagus-bagus terus gitu Jadi I really love Toy Story though That's why Dan mereka juga bilang gitu Kayak it depends on the story anyway Walaupun memang misalnya bagus Karena gak jelek juga Toy Story 1 Memang beda aja Kayak tools nya Yang di Toy Story 4 tadi dijelasin kayak lebih banyak Details-details nya Yang kalau dulu tuh mereka lebih take shots Shots nya tuh kayak scene-scene nya tuh yang Belakangnya tuh simple banget gitu loh Kayak misalnya cuma Di kamar terus gak terlalu banyak barang-barang Ataupun kayak details-details yang kecil Sedangkan di Toy Story 4 tuh banyak banget yang Kalian liat gak scene yang dimana Di toko antik gitu itu banyak banget Details-details di belakangnya Karena menurut mereka itu penting Di scene itu Mereka akan kayak mencar terus hilang Terus diculik segala macem-macem-macem Itu penting buat mereka Jadi kayak mereka mencoba untuk bikin scene itu Karena itu sangat penting Dan juga ada di mother care gitu Jadi kayak ada tempat permainan anak-anak gitu Itu aku ngeliat sih gila itu Gue ngebayangin gimana itu Coba bikinnya berapa lama Coba dibikinnya Tapi itu bagus banget sih Terus kayak lighting-lighting Cahaya mataharinya Yang masuk segala macem-macem Karena kan ini bukan real movies It's animation movies Dan it's really good They keep involving Bagus banget deh Dan sekarang kita mau lanjut Nonton short films nya Pixar Ada beberapa Aku rasa ada 5 gitu Terus abis kita mau ngobrol sama So yeah So yeah I guess I'll see you guys Later I really love each one of it But how long does it take one scene? I think especially for you Like the scene where the The hardest scene How long it took? Like to finish all of it Oh I see I mean an animator In the studio If you're doing a few seconds a week You are on target Doing a great animation So imagine those scenes When you see a dramatic scene Talk about these things Where characters Crying And frustrated It can put us almost in a You know as an actor You're almost in depression For a month So we have to take care To be easy on ourselves And you know It's nice to Just finished A little while back Incredibles too It's nice sometimes Just have Bob smash a wall Just need a break Crying Ada berapa? 5 atau 4 gitu Short filmsnya Dan Each one of it Punya meaning Yang bagus banget Dan aku juga tadi Dengar kayak inspirasi Inspirasi dari Direkturnya Untuk bikin Short films ini Wait Wait Please fokus 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 Film ini Jadi kayak Ada salah satu tuh Yang Bobby Yang Float Malah yang Float itu Ternyata belum tayang Aku baru tau Baru tayang Baru kita doang yang nonton Dan itu bagus banget Aku jujur gak pernah nonton ya Short films animation gitu Dan Aku habis ini Pasti akan nonton Banyak lagi animation Short films Karena menurut aku Bagus banget Dan itu kan juga Cuma sedikit ya waktu itu Tapi Aku amazed banget gitu Dengan waktu yang sedikit Tapi dia bisa nunjukin Meaning yang Meaning yang Bagus banget gitu Dan Se Beautiful itu Secantik itu gitu Aku udah gak ngerti Kayak speechless banget Sama Short filmsnya Oh Please aku mau foto sama mereka Oke Jadi aku tadi udah selesai Foto sama mereka Dan Ya buat Memori aja gitu kan Kapan lagi Kenang-kenangan Dan nih ya Tadi aku baru selesai ngomong Bahwa aku Miss banget kan Sama short filmsnya Dan aku juga tadi Sempet Pengen banget nanyain Yang aku tau kalo misalnya animation movies itu Yang Ya aku juga kaget banget Kayak selesainya tuh bisa sampe 6 tahun Mungkin lama banget gitu Dan Short films ternyata ada juga yang tadi di bilang 3 tahun Untuk selesai semuanya And It was Aku kayak Gila Short filmsnya cuma segitu doang Tapi selesainya Sampai 3 tahun Tapi Really Worth it sih Menurut aku kayak 3 tahun itu Oke Jadi Tadi kan udah selesai yang short films Sekarang kita mau Archive tour Jadi kayak Kita bakal masuk ke suatu tempat Aku juga kurang tau nih Dimana kita jalan Ikut aja Ini kita paling belakang gitu Dan Tapi Katanya disana kayak ada tempat-tempat Yang ga boleh di videoin Jadi We'll see aja Aku akan ambil sebisa aku By the way Ini bagus banget deh Kayak Bayangin lo kerja Tapi tempatnya tuh Bisa Ini apa nih Main bola Terus tadi aku juga liat Ada kayak I think kalo ga salah tuh ada Tuh Ada kolam berenang gitu loh mam Seru banget Terus Kayak kalian tau lah ya Maksudnya ini Pixar gitu Tapi Mereka tuh Worknya kerasa banget Yang enjoy Yang bener-bener ga yang kayak Di kantor banget Jadi ngerasa kayak lagi Di rumah aja kita lagi Sama keluarga Semua Gitu emangnya Tapi kerja Jadi I really wanna work here Sumpah Itu Ini ada another building lagi Kita lumayan Jalannya agak Muter gitu sih Kayaknya ke belakangnya deh Tuh Ya Swimming pool Terus ada Basket juga Sumpah Keren banget Wow Pixar Oh iya by the way Kemarin juga di Frozen Di Disney Aku ngeliat Kayak Mereka tuh pas kerja Kan ada Room-Roomnya sendiri Dan itu Menarik banget gitu deh Mereka bisa kayak Desain sendiri Tempat mereka Terus Mereka kan kreatif banget ya Jadi kayak lucu-lucu banget Kemarin Aku lupa banget mention itu Jadi Selamat datang sitten selamat menikmati 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 dan sempet aku record sih dari hape suaranya dan dia baik banget pertama terus tadi kita sempet ngobrol tentang animator, animation movies dan gimana dia bisa kerja disini, segala macemnya dan aku udah rekam, aku gak tau sih bakal aku up apa engga tapi yang pasti kalo misalnya gak aku up pun aku bakal simpan dan maybe aku akan share di tempat lain but we'll see, maybe yang penting-pentingnya bakal aku share ke kalian it was really great to meet her namanya Pauli Alam dan kita sempet share tentang kayak something that when we're feeling not good enough dia kayak sempet cerita kalo dia bakal maksudnya udah kerja disini kan tapi dia tetep ngerasa kayak sometimes not good enough kayak gue udah bagus itu kah untuk jadi sini terus kayak akhirnya kita ngobrol segala macem and it was really great dan tadi aku juga sempet belanja agak banyak ya jadi disini katanya storenya itu banyak banget barang-barang eksklusif yang gak dijual di disney store lainnya jadi aku langsung kayak mau dibeli gitu ini ada pertama bajunya agak maaf ya gak mau diberantakin jadi gak dibuka ini ada cars warnanya bagus terus ini sih yang aku suka banget yang warna hitamnya kayak gambarnya wajib banget terus ini beliin buat abang ada tulisannya fixer bagus banget terus belahannya juga enak ya buat nangkapan terus yang ini sih yang gak mas banget semua ini otter gitu liat ya ini sebagus banget liat kalo misalnya dibuka terus kan dilepas ya terus tiba-tiba tengk jadi ada magnetnya gitu gak mas banget aku emang lagi suka banget sama otter kan terus kayak gak pernah ngeliat ada boneka otter tiba-tiba nemu dan dari disney langsung aja sama mama juga kayak lucu juga ya udah ngeliat kita terus abis ini tinggal main game sama grupnya aku belum tau game apa yang bakal dimainin tapi kita bakal main sebentar terus episode pulang deh sudah selesai it was fun actually ini udah sampai jam 4 sore dari pagi kita yah mau nunggu dulu semuanya abis interview baru kita main say hai dong kak halo selamat disini aku bersama dua kakak ini kenalnya namanya siapa? aku Jati sama aku Fred Stardine oh waduh panjang jadi kita baru ngobrol sih kemarin sempet ngobrol bentar tapi sekarang baru ngobrol banyak karena ternyata beda kita treatmentnya jadi jadi jurnalist iya perasaan sentar jadi pusing tapi sentar lagi kita sudah selesai aku tapi lanjut hehehe aku lanjut jalan-jalan hehehe ini lagi kerja hehehe hehehe besting kita bakal ngapain ini? kita bakal ngapain? mau main gamenya apa sih? seru banget kita mau main game gitu terus kita harus lari ke building selanjutnya let's go hehehe hehehe jadi kita mau main game ini dikasih kayak cara-caranya terus siapa yang duluan nyampe dapet hadiah oke let's take picture seru banget kita mau main terus hasil foto disini hehehe oke aduh diseruh banyak hal pilihan lamp 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 guys aku mau semakan ini sepulnya itu sepulnya yang pertama yang kamu lihat ketika kamu berada di bukti yang ada di bukti WHERE? HERE? oke let's take a picture oh ya ya so that's it so we have to be in this part of the trip let's lay it let's lay it come in oke let's lay it go 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 okay next there are hidden characters there are characters there are characters hidden in the floor of this building sorry there are characters hidden in the floor of this building who did he find that's on the camera that's not on the floor on the floor where's the characters jadi kayak di bawah di lantai mereka ada karakter gitu wait no i think di depan gitu gak sih semua ini seru banget loh everyone i don't know right isn't it no 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 wait here we go apa apa itu apa itu oh yeah 1 2 3 oke itu siapa sih incredible oh wow it's like so small let's go to the last one real quick cam of one step to put okay in two places so this one apalagi nih oh okay okay in every picture movie can you find this number okay oh oh this is so fun this is so fun how's it win yeah no camouflage not back there not back there not back there how many of you guys worship followers okay let's followers yeah yeah seriously yeah yay another one we love korea we love korea 2 3 okay are we done no no campus that's all we're done that's all campus one more oh oh there's kita cari yang octopus lagi ya yeah where are you oh this is tough yeah kinda tough where is it ah aku pengen nemu ini sumpah gimana ya tapi gue kayak pake sepatunya agak begini ya jadi sulit buat pelari-lari coba gue pake sneakers udah dapet semua ini mah ini nih eh liat aja krisnya dimana krisnya masih bakal menjikin kan do you have it? do you have it? there's a hint is there a hint is there a hint okay so yeah you're warm this is the this is the hearth lounge so you're close we're inside oh okay okay let's see what are you looking for? what are you looking for? I have 113 I'm not sure I'm not sure just the classroom when I've met any of these bats where is they're starting to fall under where is it? oh my god oh one this is 100 what is it? oh my god yeah it's 100 yeah it's 100 yeah no oh 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 i don't think it's here but hmm ketemu dong ini kita nyari itu we love you chris lanjut lagi apalagi sih gak? oh seru banget sih sumpah aku mainnya sama semuanya lebih dua gitu kita nyari apa? kita yang ke kampus Brooklyn sudah selesai Brooklyn buildingnya udah selesai kita ke kampus harus ngelakuin hal-hal lagi apa ini? pertama i think i can take a photo in front of picture ball and land oh harus like picture di depan picture ball ya oke picture ball and land terus abis itu kita harus find the seagull from finding Nemo and then abis itu kita harus take a photo picture ball on the basketball court disini tuh kan tadi aku bilang bagus banget gila gue salah banget sih wait for me wait, 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 wait oke 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 lanjut lari lagi kita udah ada seagull gitu disitu udah fatal eih hahaha details baru dinemuin hah kita sekarang ke yang the steep building guys 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 seagull 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 hilang-hilang hapus kita habis itu foto disini tadi barusan terus kita harus masuk ke building ini ha let's go so fun let's find it here you go Chris oh ya oh let's take a picture here bar and toy story 4 character so we got jucky and body yes oh yes you're so smart you're so smart kita disini nyari kayak yang ngadarin bunyi gitu ini dia si unicorn unicorn let's take picture mereka yang menel aduh we have to go sumpah cepet banget di mereka one more satu lagi can you shoot through the duel? eleven oh no, there's eleven ya, eleven? let's look cari oke ya i think eleven ya ya oh oke you know where to go alright thank you well done we will make you honor we're saying we're great yeah jadi ini semua yang harus kita lakuin tadi gimana ya Allah keringetan banget dong tapi kita seru banget ya kita fotonya berlima gitu setin iya sedangkan yang lain yang kita telat beberapa menit doang yang nomor yang menang pertama itu mereka fotonya tuh satu-satu jadi satu lari kesana, satu lari kesana, satu lari kesana, satu lari kesana jadi cepet sedangkan kita setiap tempat gitu kita fotonya rame-rame tapi seru banget deh sumpah kayak semuanya ikutan participasi gitu kita happy kita liat siapa yang menangnya bakal dapet apa mereka beli mereka beli mereka beli mereka beli ya mereka beli ya mereka beli mereka beli foto di setiap di setiap di setiap tuh mereka dapet hadiahnya tuh tuh aku beli foto oh ya aku pikir mereka email ID oke 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 sure ya they finished in less than 15 minutes wow it was very fast they took an unorthodox approach ya but it wasn't against the rule ya because of their ingenuity and their quickness ya ya congratulations what is the prize? the prize what is it? oh wow Apa itu ya? Apa itu? Oh! Film yang terakhir! Wow! Apa? Wow! Apa? Oh! Oh! Mungkin 2,000 dari ini yang ada Wow! Oke, yang berikutnya Mereka pada nunggu gitu semua Apa itu? Apa itu? In earth tones In earth tones Earth tones Hahaha Hahaha, earth tones Ini penting banget kan? Penting banget, iya Semuanya dijelasin ya Oh, so cute! Oh, so cute! Oh, lovely bar D23 People were literally like killing each other to get them Oh! I think they're selling on eBay for 89.89 Oh! And then The last one The last one Oh! Oh! Endeng banget! It's so... it's so funny! Hahaha, it's so funny! Okay, it's all done? Congratulations! Congratulations! And at the end of the day, everyone gets a prize We have gift bags over there Yay! Yay! Kita juga tetap dapet hadiah You guys as well Thank you really Yay! Let's go! Take it! Hahaha Okay, jadi kita sudah selesai Acaranya Udah 2 hari disini Thank you so much Disney And Pixar Also Untuk kesempatannya Terima kasih banget Aku diundang ke sini Seru banget Banyak banget aktivitas-aktivitas yang aku lakuin Dan juga denger Presentasi dari orang-orang hebat It was so much fun Dan tadi juga yang terakhir Aku sekeneng banget sih Main game itu Seru banget So ya, I hope next time bisa kesini lagi Atau mungkin ada acara nantinya Yang lain Hope you guys enjoy this video And see you later Thank you so much Disney! Bye!